Kondisi geografis Indonesia yang dikelilingi perairan membuatnya memiliki peran penting dalam membangun sistem hubungan perdagangan dunia. Hal ini sudah disadari sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda. Untuk penerapan ilmu dan teknologi pelayaran dan perkapalan, dibangunlah sekolah khusus pelayaran untuk pelaut pribumi di wilayah Hindia Belanda yang terletak di Makassar. Kelvin Jianto Tomi adalah taruna abad ke-21 yang bercita-cita mengarungi lautan dunia. Ia menempat diri di Politeknik Ilmu Pelayaran PIB Makassar D4 Teknika. Seorang taruna atau taruni haruslah terseleksi dalam hal pengetahuan akademis dan fisik. Kelvin berhasil lolos seleksi di salah satu perusahaan pengiriman kontainer terbesar di dunia. Kelvin masuk di 8 besar. Menyisihkan ratusan pelamar melalui rekrutmen yang digelar PIB Makassar. Selama setahun praktik laut, ia mengantongi uang saku seribu dolar Amerika per bulan atau sekitar 14 juta rupiah. Jadi pada saat saya menjalani praktik laut selama satu tahun dan kembali lagi untuk menjalani pendidikan yaitu pada saat semester 7, dari hasil praktik laut saya, saya mendapatkan uang saku dari praktik saya kemarin. Berbagai program untuk meningkatkan kompetensi di dunia pelayaran harus dipelajari Kelvin dan taruna-taruni lainnya di PIB Makassar. Terdapat 51 laboratorium dan simulator dengan kapasitas 12 hingga 24 orang tiap ruangan yang terbagi di kampus 1 dan 2. Untuk menyempurnakannya, mereka harus terjun di kapal latih Sultan Hasanuddin. Panjang kapal 63 meter dan lebar 12 meter. Kapal dapat menampung 100 taruna-taruni, 100 penumpang dan dilengkapi kamar untuk 10 instruktur, serta kamar VVIP untuk 4 orang. Lembaga pendidikan tinggi vokasi yang saat ini dikenal sebagai Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, memiliki akar sejarah yang panjang. Lembaga yang merupakan institusi pendidikan bidang maritim tertua di Indonesia ini bermula dari Sekolah Kejuruan untuk Awak Kapal Pribumi di Makassar. Institusi PIB Makassar sejak 2020 hingga 2025 terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Sebagai perguruan tinggi pelayaran niaga, PIB Makassar menawarkan berbagai jenis diklan. Program pendidikan ada di PIB Makassar ada pembentukan, yaitu untuk diklad keterunaan, di mana diklad pembentukan ini ada beberapa inputan, ada Polbit, ada Regular, dan ada Mandiri. Kemudian diklad peningkatan dalam hal ini yang perwira siswa atau pasis, di mana inputnya adalah dari mereka yang sudah jadi pelaut untuk mengupgrade pendidikan dan pelatihannya untuk meningkatkan kompetensinya. Tiap tahun terdapat sekitar 500 taruna-taruni lulusan jurusan Nautika, Teknika, dan Ketata Laksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan. Dalam beberapa tahun terakhir, lulusan PIB Makassar yang bekerja di perusahaan domestik sekitar 63 persen, sementara sekitar 8 persen bekerja di perusahaan asing. Sampai jumpa di video selanjutnya.